Berat loh jadi dia. Maaf ya kan. Kalo misalnya gue tiba-tiba gak ada, Orang itu mereka juga gak akan susah gitu. Gue pikiran semuanya, Kalo gue harus bikin wasiat. Tapi belum bikin kan? Bikin, gue udah bikin. Jadi jangan sampe gue gak ada, Kehidupan mereka juga jadi tergoncang gitu. Buat aku tuh kamu perfect. Kakak selalu mengutamakan ibu. Ibu sangat appreciate. Terima kasih, ibu tau banget. Jadi ibu mau bilang makasih. Alhamdulillah, maaf Allah dikasih. Putra yang seperti ini. Gitu. Hei Rizky. Selamat datang. Pertama kali ya. Kemarin kan gue liat teaser film dokumenter lo itu kan. Itu kan agak frontal ya. Frontal sebetulnya. Frontal loh, disitu gue liat. Belum pernah kan? Belum pernah. Yoyo ngomong, saya gagal sebagai bapak. Bagi seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Lu nangis. Lu cerita bagaimana perjalanannya Rizky lu bawa sampe ke luar negeri. Iya kan? Pernah. Sampai merinding nih gue. Itu ide datang dari siapa? Si Prilly sih sebetulnya maksa. Prilly siapa? Latu. Konsinasi. Kenapa Prilly ada ikut-ikutan? Karena sebetulnya si Prilly yang nyuruh aku. Cap. Eh, teh. Mendingan tete bikin. Grupnya kayak, siapa yang mau nonton gue? Apa yang menarik? Oke. Terus waktu itu pas gue lagi mau konser. Ingat gak sih yang gue lagi konser. Lu ada cerita tuh. Iya. Nah gue pas mau konser, terus udah gitu si Prilly nyuruh gue. Itu yaudah gue pikir, yaudah deh syuting aja dulu. Tapi gue bilang, gue gak mau yang kayak, wah dipuja-puja gitu. Kayak apaan sih? Malu. Kayak gitu tuh gak mau aku. Dipuja-puja gitu? Maksudnya kayak, wah karirnya bagus apa-apa. Gitu tuh buat gue kayak, buat apa gue punya film yang kayak gitu gitu. Gue tuh pengen yang film, kalo misalnya gue film dokumenter itu mungkin, yang pasti harus berguna buat orang lain. Oke. Misalnya kayak, dari segi misalnya gue kerja udah lama ya, 25 tahun gitu. Dan apa namanya, gimana cara mempertahankannya mungkin orang bisa belajar lah dari apa yang udah gue laluin. Oke. Gitu. Jadi gue sharing lah. Jadi bukan kayak ini, sharing lewat film. Tapi itu pun yang banyak ngomong tuh, bukan gue jadinya. Sekeliling gue. Jadi kayak, Mba Reni kan udah kerja sama gue 23 tahunan ya. Yang tadi ya. Mba Reni yang tadi terus udah gitu. Si Intan juga 25 tahun, Gema juga. Udah lama banget kok. Iya. Jadi gue pikir kayak, yaudah gue bilang, pokoknya kalian omongin aja apapun itu. Jadi lebih jujur. Lebih jujur. Gitu. Cuma kan setauin, setau gue ya, lu tuh kan banyak menyembunyikan hal-hal di dalam diri lu. Dia selalu ngomong gitu. Dia selalu ngomong ke aku. Selalu gitu. Apa namanya. Ca, lu tuh kayak seneng-seneng aja mukanya. Tapi lu sedih kan? Gitu. Iya. Nah, di teaser itu gue ngeliat, loh kok ini dibuka ya? Kayak reveal the truth gitu. Terus lu bawa anak lu. Iya. Dia masih, sekarang umur berapa? 17. Jadi waktu pas syuting, 2 tahun yang lalu. Bawa dia gitu. Ngerti kan? Selama ini yang gue tangkep nih, lu protect dia. Iya. Ini lu bawa dia kah? Jadi gue pikir, karena apa ya? Udah waktunya. Udah waktunya. Udah waktunya. Apa namanya, buat. Gapapa. Apa namanya. Semua tuh kayak cobaan-cobaannya tuh udah lewat. Udah baik gitu. Ombaknya tuh udah tenang. Banyak ya? Wah. Banyak lah ya kak. Iya. Terus udah gitu. Dan gue pikir kayak, di luar sana pasti banyak yang senasib sama gue, sama dia gitu. Ibu-ibu yang kerja, sembaring ngurus keluarganya, pasti banyak. Ibu tunggal, yang kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala, eh pasti banyak. Anak-anak yang cuman punya satu ibu, bapaknya pisah gitu kan. Tisu, tisu, tisu. Itu kan dia kalo udah hidup aja. Nanti gue yang ditonjok. Tuh tisu. Iya, iya, iya. Enggak banget. Hehehe. Hehehe. Ah jadi pengen makan tap ini. Hehehe. Jal diongkir. Hehehe. Gitu. Jadi gue pikir kayak pengen berguna aja gitu apa yang kita laluin. Mudah-mudahan bisa, bisa ada, bisa di... Membangkitkan. Ah betul betul betul. Terutama ibu-ibu di luar sana untuk jangan patah semangat dan jangan melihat hidupnya dia kecil. Oh bener banget. Gue tanya Ike dulu sebelum ke lu Kan lu mengikuti banget Sepak terjang ibu lah Pasti lu yang jauh lebih banyak tau Sedih-sedihnya ibu Nah lu terlibat disitu sebagai Orang yang memberikan sudut pandang lu Tentang perjalanan ibu kan Nah disitu Kan lu tau Ibu lu dan bapak berpisah kan Dibahas tuh disitu Kayaknya kita lebihnya ke Bener-bener frontal Jadi bukan cuman That 25 shining years Jadi ada beberapa cuplikan disitu Kayak bener-bener Dari awal mulai hidupnya Seorang Rosa ini Iya Sampai adanya aku dan Apa ya Sampai adanya ya kelahiran aku Terus Jadi witnessing Seluruh kehidupan ibu Mau di rumah, di luar Gue mau nanya Waktu dulu lu nikah Terus kemudian lu berpisah Dia masih di kanduan atau Udah lahir Dia kalau gak salah umur 2 tahun palingan ya 2 tahun 3 tahun Pokoknya 2009 deh pokoknya 2006-2007 Iya 3 tahun 3 tahun bener Rizky ikut lu Ikut gue Terus Waktu itu tuh Pokoknya lagi gak baik-baik aja lah Yoyo juga lagi gak baik-baik aja Segala macem Jadi Jadi Dan Semua orang tuh Kayak pasti ngeliat Gitu ya Ngeliat Perpisahan gue Segala macem Lagi tinggi eksposurnya juga Lagi tinggi banget Dan Akhirnya gue sempet Rizky tinggal di Sumedang Sebelum dia Sekolah ya Lu taruh sama ibu Sama mama Karena Kalau aku kan Pergi-pergi terus juga ya Kerja gitu Sementara dia kan masih Umurnya masih Balita Jadi Gue pikir kayak Jangan gue bisa Gue percaya Memang orang tua Gitu kan Jadi yaudah Dititipin Ke mama Aku misalnya Ini aku yang balik ke Semedang Gitu Atau Rizky nanti balik ke Jakarta Pokoknya kayak Takutnya gak keurus Karena lu Banyak kerja gitu Bener Dulu tuh sampe Gitu Kenapa lu banyak kerja Sedangkan lu punya Anak bayi Karena Ya Di Bahu gue nih Banyak Banyak rumah Alias Banyak karyawan Banyak keluarga Gitu Gue termasuk yang Emang Paling diandalkan Mau di keluarga Tulang punggung Di Karyawan gue banyak Kalau gue berhenti Berapa banyak juga Orang yang akhirnya Apa namanya Kehidupannya juga Pasti akan berubah Ya Gue harus keep moving Dan gue harus Gue harus Tahu aja gitu Gue harus bisa Kalau orang lain Ada waktu itu Buat istirahat Kalau gue Kalau ada waktu Gue harus melakukan Hal yang lainnya Tapi kan lu kehilangan Momen sama dia Iya Tapi itu memang Udah konsekuensi ya Lu ambil Iya Gue harus Pikirnya panjang tuh kan Iya pasti Karena gue harus Menyiapkan Menyiapkan Masa depannya dia Ya waktu itu Gue pikir sendirian Karena orang Uang itu tuh Bukan Memang bukan Jaminan ya Tapi Titipan Titipan udah pasti Iya Titipan Betul Tapi bukan segalanya Bukan segalanya Tapi Bagaimanapun Gue harus realistis kan Gue harus ngasih Ke keluarga gue Gue juga harus Harus Ngasih buat Karyawan-karyawan Segala macem Kalau gue berhenti Ya Rodanya tuh Nggak muter Gitu Lu Waktu masih kecil Dititip Sampai umur berapa Sampai Tiga Lima ya Lima Pokoknya pas Masuk TK aja Iya Pas masuk TK Kalau di TK Dia udah balik ke Jakarta Udah Sehari-harinya Selalu di Jakarta Oke Ini kan cerita nih Kayaknya agak serem ya Kalau menurut gue Untuk seorang diva Kayak rosak Kemudian dikeluarin kan Terlalu banyak hal-hal Yang tidak terungkap Kemudian terungkap Di dalam film dokumenter ini Dokumenter ya Maksudnya Nah Lu Ngubungin Yoyo Yoyo Ngubungin itu Gimana Yoyo tuh terakhir Terakhir yang Masuk Terakhir Terakhir yang syuting Tahun ini Syutingnya baru Iya Gimana Gimana ya Gue bilang Sesuai Bapak Apa namanya Apa namanya Aku Ibu mau bikin Film dokumenter Nanti Tapi sebelumnya Gue bilang Rizky Kalau ngomong Nggak apa-apa Oh Dulu Ijin dulu Terus Nggak apa-apa lah Kata dia gitu Terus Ya udah Udah Selesai Terus pas begitu Udah jadi editan Terus gue pikir kayak Nggak Nggak adil Kalau Yoyo Nggak dikasih kesempatan Untuk ngomong Betul Tapi apakah dia mau atau tidak Nah itu dia Terus aku Ngomong sama Sama Yoyo Terus dia Aku mikir dulu ya bu Gitu Mikir dulu Terus abis itu Akhirnya Dia bilang Oke deh Gitu Oke dehnya itu kenapa Oke Karena mungkin Aku jelasin kan Kayak Aku yakin Semoga dengan ini tuh Di luar sana juga banyak yang Ikut Jadi lebih semangat lah Kan ada yang Anak yang Akhirnya nggak ketemu sama Bapaknya Gitu kan Jadi Anaknya juga jadi benci Gitu Jadi Pengen sharing aja Gimana caranya Supaya Apa namanya Siapa tahu Kan sebetulnya lebih baik Kalau misalnya memang Gak ada yang saling benci Atas satu kejadian Iya Iya Kik gue mau nanya kayak gini Kik lu kan Ada di perspektif Anak nih ya Lu ngerasa Benci nggak Sama bapak lu Dulu Pernah Pernah Mungkin ada regret Terus sama Apa ya Aku tuh Dulu Juga kurang bersyukur Kali Jadi aku ngeliat Semuanya tuh Dalam sisi aku sendiri Seluruh keluarga itu begini Kenapa aku dapet yang begini Itu pemikiran lu sendiri Yes Lu komunikasikan sama ibu Jarang ya Dia introvert Oh udah dong Kamu kemukannya jangan gitu Enggak Oke nice Oke Nah Lu merasa Akhirnya ada tumbuh kebencian Kepada bapak Lebih banyaknya bapak Ibu Enggak Enggak Karena ibu Ya seru mah ya We always there for each other Setelah 5 tahun itu Oke Mulai muncul nih Lu gak komunikasikan Terus gimana you find the answer Mungkin waktu pas aku 13 atau 14 Aku mulai Apa ya Mulai mendekatan Sendiri kepada bapak Jadi mulai kontak-kontakan lagi Oh lu ngumpungin bapak lu Iya Bukan akunya sih Bapak Iya bapak Jadi kita berdua Bener-bener Kayak Apa ya Udah kangen gitu lah Terus abis itu Akhirnya yaudah Reach out Seling reach out Terus abis itu 2019 Atau kapan Itu kita nonton konser Youtube Di Singapura Itu kita spend time together For the first time in a while Ide siapa? Ide bapak Ijin ke ibu Ijin dong Ijin dong Dan waktu dia izin Waktu itu Gue mah gak pernah Gak boleh Karena dari dulu Iya Kalau menurut gue Gue orangnya tuh gak suka Berantem kan Jadi dari dulu tuh Gue selalu bilang gitu Misalnya ada bapak Ke rumah Dia kan suka Malus Di kamar Awal-awal itu Dari dulu gitu Sampai aku bilang Kak gak boleh gitu Tapi aku juga bilang Bapaknya Ya sabar aja Bapak Biar fair Anak gitu kan Terus ya bapaknya juga Orus usaha Mendekatkan diri juga Tapi ya juga orangnya Berusaha juga Dia mau Pokoknya dulu kan dia sempat Sempat Ada di hal Di inilah ya Yang fase yang Gak baik lah Misalnya Dari dulu gitu Kalau orang mungkin Ingat gitu ya Ada hal-hal yang gak bagus Misalnya dulu terlibat Narkotik Masuk berita emang? Masuk Masuk Dia taunya juga dari Mulita kan Aku taunya dari temen Itu bikin Sekolah dulu Bikin lu kecewa Dari reaksi temen-temen aku sih Gak terlalu Gak terlalu Tapi lu ngerasa Kok bapak gue begini ya Ada pemikiran gitu kan Ini kita gak ngomongin Benar salah bapak ya Karena sebuah orang Pasti ada salahnya Terus dari situlah Mulai lu ngerasa It's not A father idol for me Gitu ya Oke Mulai lah Lu mulai mengurung diri lu sendiri Lu menjauh dari dia Sampai akhirnya Lu ngeliat Approachingnya Dia lu mau nih Apa yang bikin lu mau? Karena Kasian Sebenernya Dulu tuh aku Karena aku kasian Dia udah berusaha Berjuang untuk Jadi lebih baik Tapi mungkin Gak se Apa ya Gak se Apa yang aku mau gitu Oke Jadi akhirnya Aku dalam konklusi Rechout langsung Pak Ayo kita spend time Lu ya Mau tuh akhirnya Mau akhirnya Hebat juga anak lu nih Dia juga suka gak nyangka Dia aku merasa Dia tuh lebih Kadang-kadang lebih mature aja Dari umurnya Sedih Sedih Karena kita sebagai Anak yang kehilangan sosok Kita penuh dengan Pemikiran Pertanyaan yang kita simpan sendiri Dan itu pasti Rizky rasain Nah kadang-kadang Mau cerita ke ibu Itu susah banget Tapi akhirnya Rizky mulai bercerita ke ibu Apa aja yang cerita Ini di dalam Film ini ada nih Ada Wih Apa ini cerita Saya benci bapak Gini-gini Enggak Enggak Tapi dulu gitu sih Tapi dulu gitu sih Maksudnya kayak Aku males deh Gitu Aku males deh Sama bapak Gitu Kadang-kadang kan Waktu dia Dulu Waktu Yoyo Masih belum Baik gitu ya Kadang-kadang kan Janjian Gak jadi Janjian gak jadi Terus pernah berantem Aku udah cerita belum Oh lu berantem Di rumah Pernah Gara-gara apa marahnya What it Duluan aku Gatau umur berapa Pokoknya Intinya tuh Bapak lagi nonton TV kan Aku kagetin dari belakang Iya Tiba-tiba Kaget aja Tapi gak Iya biasa aja Tapi marahnya Kagetnya tuh Kebawa marah Tiba-tiba aku dimarahin Gitu apa Iya iya Tapi ada di itu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Di sini aja Di sini aja Jadi Prosesnya Gak gampang Panjang ya Panjang ya Panjang Sebenernya masalahnya Ada banyak Cuman kayak Yaudah gitu Ini intinya Iya intinya gitu Cuman tapi Memang Panjang Gue yakin banget Yang di luar sana juga Dengan berbagai masalah Masing-masing Pasti yang lebih parah Gitu Cuman gimana cara kita Nyari solusi aja sih Sebetulnya Iya itu kan harapannya Gak mungkin seminggu Tepetulnya kelar Itu juga gak mungkin Iya iya Nah Ki waktu ibu Ngajakin untuk bikin ini Di pikiran lu tuh Apa waktu itu Aku sih waktu itu support Karena ide ini tuh Belum pernah Apa ya Almost belum pernah keluar Tentang kehidupan Seorang yang tertutup Iya ini Terusnya tertutup banget Iya makanya Aku tuh bener-bener Lumayan support Tapi aku juga ada takutnya Takutnya apa Tadi jadi bahan gaib Jadi iya Eh gaib Giba 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 Dan lucu-lucunya ya Jadi bahan giba Iya karena Apa ya nanti Kira-kira Pemikiran buruknya dulu deh Yang lu udah 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 prediksi waktu itu Karena manusia itu manusia Ya mungkin mereka akan Ada konklusi sendiri-sendiri Oke Dan itu akan menimbulkan Perspektif-perspektif negatif Betul Salah satunya Mungkin apa ya bu Apa ya Gak tahu aku soalnya Coba Rosa Mungkin orang akan bilang Ya kalau udah Kalau baik begitu gitu ya Kalau satu keluarga udah jadi baik Kenapa enggak rujuk aja Iya Nikah lagi Oh iya nikah lagi Sering ada yang bilang Maksudnya nikah lagi dengan orang lain Dengan orang sama Oh iya Itu cuma perlu jawab Baik itu bukan berarti Harus balikan lagi Balikan lagi bersama Betul Jadi baik aja Cukup Iya cuma kan banyak yang penasaran Kenapa lu berpisah dulu kan Dan itu kan tidak terjawab Dengan konkret ya Betul Dan di dalam film ini Ada jawabannya Tipis Oh ini apa Lu menebak sendirilah Karena Karena sebetulnya kan Alasannya tuh Lebih banyak di internet ya Zaman dulu Jadi Ini gini 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 Ya udah Udah tau juga Orang-orang Jadi ya udah Gue gak bahas lagi Gue juga gak berani nanya lagi Karena gue tau Ketika lu bercerita Pasti lu akan menjatuhkan Salah satu pihak Bener Nah itu yang gue gak mau Itu yang lu hindari Yang gue hindari Makanya lu keep for yourself Nah ketika lu menyimpan Di dalam diri lu sendiri Kan pertempuran batin Dan pikiran lu Ini kan Ngadu nih Adalah momen-momen Rosa tuh pasti ada di kondisi-kondisi Kritis Kalau istilahnya titik nadirnya dia Duh Siki pernah liat gak? Pingsan Pingsan? Iya Kalau misalkan ibu stress Stressnya itu terlalu banyak Dulu pernah Kita di rumah Dan mana ya? Rumah pekayon ya? Iya pekayon Tapi rumah ini juga Pernah Pernah pingsan Dia jatuh pingsan gitu? Blok Gara-gara apa Kalo lu liat kondisi ibu? Gue rasa sih stress ya Apa yang bikin dia stress? Gue kurang tau Aku gak pernah nanya juga Masih kecil lu ya? Masih kecil ya TK Apa yang bikin lu stress? Apa ya Hubungan aku dengan Hubungan pribadi Aku juga sama Sama orang yang deket sama aku Juga gak pernah yang Mulus-mulus aja kan Oh ini setelah Setelah gue bercerai gitu ya Saya punya pacar waktu itu Tapi gue gak pernah mulus Terus Tapi gue juga menyimpan Buat diri sendiri Gue harus mikirin Atau juga mungkin Gue harus Kecapean juga Mungkin nyanyi Tapi juga harus ngurusin Risky Kan kalo anak-anak itu Kalo diurus kan Capek sebetulnya ya Kita nyanyi Jadi Ya pokoknya Orang kalo misalnya Itu tadi Kalo orang lain Punya waktu luang Itu buat istirahat Nah gue tuh buat Melakukan hal yang lain Untuk ngedistrek ya? Untuk ngedistrek Dan untuk Biar beres semuanya Kan gue punya tanggung jawab Gue punya tanggung jawab Di kerjaan Di kantor Di rumah Gue sebagai anak Sama orang tua gue Gue punya anak Gue harus tanggung jawab Buat anak gue Gue punya diri sendiri Jadi Jadi Kebanyakan aja Lu mikirin juga Masa depan lu Sebagai diri lu sendiri Berarti Mikir mau nikah lagi Ada? Ada Gue mikir juga Cuman Belum ada Yang Belum menemukan orang Yang menurut gue Tepat aja Gue gak mau gagal lagi Ada pertanyaan dikit Banyak kan yang mempertanyakan Hubungan lu Atau Afgan ya? Maaf ya? Itu memang ada hubungan Terbangun saat itu Atau sebenarnya Tidak Gue tuh sama Agan kan Awalnya juga sahabatan ya Cuman Lama-lamanya emang Jadi deket Jadi deket Dibilang pacaran Juga Enggak Tapi emang Setiap hari Dulu Jadi deket Barengan Sama Agan Dan Afgan juga deket Sama Rizky Sama keluarga kita Aku deket Sama keluarganya Sama keluarganya Agan juga Cuman Apa ya Kita gak pernah Bersikir bahwa Oke Jadi kita nikah aja Gitu Mungkin ada saat-saat Kita punya pikiran Gitu Cuman Ya emang Gak kesana Tapi pacaran ada? Ya Pacaran bisa dihitung pacaran Bisa dibilang Kayak officially Enggak Tapi ya kenyataan Dia mau begitu-begitu aja Karena deket terus Dari bersahabat itu Ya Emang ada Masanya berapa tahun Kita emang Bareng-bareng aja Oke Lu kan pasti ngeliat lah Ibu-ibu berusaha Mencari pasangan sendiri Lu ngeliat Ki Iya Iya Lu ngeliat Lu support atau gak? No None of your business None of my business Tapi whatever makes her happy Oke Dan lu ngeliat Pada saat proses Dia mencari pasangan Dia happy gak? Kadang Kadang ada happy-nya Tapi ntar malamnya lagi Pasti nangis Biasanya nangis kenapa? Kakak, ibu seharusnya nikah Atau apa gitu Biasanya suka begitu Jadi cerita ke lu? Iya Karena kan cuma berdua doang Di rumah Oh jadi lu ada apa Lu cerita ke Rizky Dia menguatkan lu gitu Yes Oh jadi lu tau nih Dapur-dapurnya ibu semua Yes Oh ini jarang juga nih Ada hubungan kayaknya Gue gak begitu Masa sih? Oh gue kayak gitu Jadi gimana? Ya tough banget Pokoknya ditutup aja Pokoknya gue harus Dia doa terus Jadi dia mikir Pokoknya gue harus kuat Biar anak gue Kuat Iya Pasti gitu Kalau gue udah capek Kuat-kuatan Jadi gue ngomong aja Sebenernya Oh ada titik lu capek Oh capek Di bagian mana titik itu? Wah capek banget sih Yang mana? Ini kisah asmara atau kisah apa? Wah semuanya lah ya Asmara Kadang-kadang gue ngerasa juga Gue terlalu diandalkan Sama keluarga gue Gitu Karena gue pernah kayak Ngerasa kayak Oh pernah ngerasa gitu? Pernah-pernah ngerasa Tapi aku dengerin sih Kayak Aku bilang Sama mama aku Gitu Mama aku waktu itu cerita Teh Tante Aku ada yang lagi Kebutuh gini-gini Gini-gini Ternyata bisa bantuin gak? Gini-gini Gitu Oke paham gue Tapi mungkin waktu itu aku lagi capek Aku lagi di jalan Terus aku bilang Ah orang terus yang minta dibantuin Terus kalau aku lagi susah Aku lagi capek yang bantuin Dimarahin Aku kayak Istighfar Teteh Teteh juga bisa kayak gini Itu bukan Bukan cuma karena diri sendiri Tapi karena Orang-orang yang dibantuin sama Teteh Mungkin doanya Doanya supaya Teteh bisa dibantuin sama orang lain Meskipun mereka gak bantu secara langsung Tapi mereka pasti doain Kalau aku lagi ada kesulitan Sama Allah tuh di Dikasih Jalan Dikasih jalan Gitu Mungkin bukan dari mereka Tapi aku juga itu cukup Nampar Tertampar sih Cukup nampar ya Tapi dengan begitu Jadinya kan aku jadi gak pernah Mengungkapkan ya Jadi kayak Makan hati Makan ke dalam badan sendiri juga Iya itu yang gue khawatir sama lu Kan gue waktu itu berapa kali ketemu Karena itu tidak sehat buat jiwa kan Cuma kan Untung ada dia ya Akhirnya aku ya cerita Meskipun gak semua Semua-semua kesulitan diceritain Tapi Sebagian besar Hidup aku ya Dia tau lah Ada tempat Kak Kak ibu gini 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 Gitu Karena kalau misalnya gue meninggal Tiba-tiba juga Harus ada orang yang tau juga ya Bener sih Itu udah bener Aku tuh jurnalnya Aku tuh jurnalnya Makanya Dia tuh jadi Imajinatif Kayaknya Iya Karena dia banyak mendengar cerita Dia membayangkan Ini anak kan Jam terbangnya belum banyak kan Pasti kan dia membayangkan Membayangkan Berat loh jadi dia Berat loh Cuma kalian nih kayaknya memiliki bibit yang kuat gitu loh Jadi ibaratnya Kalian tuh tidak pernah menyusahin orang lain gitu Jatuhnya you keep it for yourself gitu Dia juga sama Iya sama ya Kik Kalau lu tangkep dari ibu ya Lu evaluasi ya Apa sih masalahnya ibu? Masalah ibu? Ini kesempatan nih lu ngomong sama ibu langsung Pernah gak? Udah pernah ngomong aku sama ibu Cuma aku lupa apa ya Oh udah pernah ya? Udah pernah kita sering ngomong tentang masalah kayak Evaluasi kan? Iya evaluasi malem-malem gitu Di luar kita sambil ngobrol Ngobrol apa aja tentang kehidupan sehari-hari gitu Terus ibu nanya ke aku Kak kalau misalkan ibu ada salah Ibu salahnya gimana sih gitu Sebagai ibu kayak gimana gitu Ya ibu gini-gini Pernah kan sering kita kan? Terus abis itu Apa sih kekurangannya? Iya apa sih kekurangannya gitu Akhirnya Aku juga minta maaf sama ibu Ibu juga minta maaf sama aku Kalau misalkan kita kurang ya Kita manusia ya Iya tapi yang lu lihat dari evaluasi lu sendiri pribadi ya Mungkin untuk sekarang Gak ada tapi untuk ke depannya I'm not saying kayak I mean you don't have to always be there But at least spend time more in rumah Karena ibu gak akan selamanya kerja juga Jadi gak Semuanya gak worth it juga Tapi gue setuju lagi itu Ini maaf ya gue agak masuk dikit ya Kalau gue kelewatan Gue sebagai bapaknya Rizky Karena kan dia lahir dari telur kan Gak bercanda ya Lu kenapa sih kerja mulu sih Ca Kadang gue ngerti lah poin lu Lu mesti membiayain Cuy Uang lu cukup cuy Bener gak Ki Kenapa sih Lu kayak udah kebawa dengan satu pola di awal nih Jadi lu udah nyaman disitu Sampai lu tuh akhirnya Gue gak bisa berhenti kerja gitu Iya belum ada sesuatu yang ngehantem lu Sampai lu mau balancing lagi nih Gitu Kadang-kadang gue ngeliat lu kayak kurang menikmati Apa yang lu udah dapet nih Ki Eh Ki lagi Usah ngerti lu ngerasa gitu apa gue salah Ki Bener-bener Bener kan ya Ki Maaf ya agak masuk-masuk mikir deh ya Iya tapi mungkin juga Tapi kadang-kadang Dengan kerja gue bisa lebih Apa ya Merasa berguna Bukan uangnya kan akhirnya kan Tercukupi Uangnya udah ada gitu Tapi kayak gue merasa berguna gitu Kadang-kadang gue suka ngerasa gak berguna Misalnya nih Apa namanya Dia bisa ngerasa gak berguna Maksudnya gue Kayak gue ngerasa kadang-kadang gak ideal ya Adek-adek gue kan lengkap gitu ya Suami istri Suami istri Punya anak Tapi gue kan enggak gitu Dan Dulu sih Jokap-bokap gue suka kayak Kapan lah teteh menikahnya Kapan nikahnya gitu Oh iya Iya Mau gak tau Dulu aku sering digituin Sampai akhirnya Nikah? Enggak Setelah cerai Oh setelah cerai Tapi Akhirnya Kalau sekarang-sekarang Udah gak pernah ditanya lagi ya Mungkin kayak Ah aku capek ditanyain begitu Terus Akhirnya aku bilang gitu Terus Tapi jadi kayak ngerasa Beban Terbeban Terbebani Terus kayak Ya salah satu Cara Get away dari Perasaan Perasaan kurang berguna Gitu apa itu Adalah Kerja Kurang berguna di bagian Kayak gue Gue gak bisa memberikan Gak bisa memprovide Misalnya Ideal Paham Gitu Ideal buat Orang tua gue gitu Atau buat riski Misalnya What is ideal? Ideal yang kayak Menurutin orang tua lengkap Ya mungkin orang tua lengkap Buat aku mungkin gitu Hal yang gak bisa aku kasih tuh Itu gitu Orang tua yang Apa Atau anak yang lebih Lebih ada Gitu ya Ada Maksudnya tuh ada di Ketika Apa ya Aku ngerasakan Emang karena aku di Jakarta Dan aku juga kerja Segala macem Jadi kayak Kurang Kayak berasa kurang berbakti Gitu Kayak gue cuman Apa namanya Ya cuman bisa transfer doang Rasanya Padahal aku yakin sih Orang tua aku gak gitu ya Cuman Itu Perasaan-perasaan Di dalam diri sendiri aja Berarti dulu Lu gak mau bercerai Ya pasti juga yang mau bercerai kan Berat sekali lu putusin Iya Aku tuh Dulu aja Sebelum Masuk ke persidangan Kita itu Pisah rumah itu Setahun lebih Iya Masih tahan-tahan Ini gue gak ngikutin Ini gue nebak doang nih Itu kan Iya Tunggu Waktu Waktu surat cerai dikirim Katanya lu lagi konser ya Iya Di atas panggung Dan waktu itu Yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang Semua pekerjaan terbat Happy Dia selesaikan tugas itu Dia balik lagi Dia ambil lagi sakitnya Dia bener-bener Fighting spiritnya Kayak oke I'm gonna keep going No matter what gitu Di Kuala Lumpur Lagu itu Ada meaningnya Asli Anakku menangis Itu sampe air mata lu Jatuh-jatuh Beneran dah tuh Ada harusnya di Youtube Sebelum atau sesudah Ketika Ketika ini kak Ketika konser Mid konser Jadi ibu lagi Make up Lagi make up Sebelum malamnya Pas Di belakang panggung Lagi make up Terus dibilangin Sama si Pernacara aku Mak Surat perceraiannya Udah sampe pengadilan Ngapain dia bilang Waktu pas mid lho Biar ada motivasi Biar ada motivasi Biar ada motivasi Dia masih kecil tuh kayaknya Dia Itu 2009 Berarti dia masih 2 tahun Tidak tahu Dia gak tahu Tenang Saya tidak bisa melindungi ibu Waktu itu Jadi kayak Oh iya gitu Terus emang Lu iya aja Tapi Di dalam kan Pas di atas panggung Nyanyinya lagu Aku menangis Hati yang gue sakiti Ini Pas itu Aduh Naik semua bulu-bulu lu gak Wah Bukan lagi Kayak Kenapa sih gue harus nyanyi lagu ini Di tengah-tengah ini Beratnya luar biasa Tapi release ya Jadinya kan Gimana ya Enggak juga sih Karena nyata ya Bukan maksudnya Itu masih terjadi Waktu itu Yang emang kepikiran yang terbaik Memang berpisah Karena kalau misalnya tidak berpisah Kayaknya bakalan lebih gak baik Iya gak lebih baik Buat kedua pihaknya Tapi lu tidak mau berpisah Gue tuh kan pride-nya tinggi ya Jadi Ngerasa kalau Harus semuanya tuh harus sesuai gitu Iya Perfeksionis Tadi kan dibahas Perfeksionis Ini keras buat orang perfeksionis Wah Iya Tapi ya Memang Alhamdulillah ya Bukan Alhamdulillah karena berjara ya Tapi kayak Alhamdulillah udah bisa Dealing with that Dan semuanya jadinya Emang jadi sekarang baik Iya berarti sekarang yang lu jalani Adalah satu pemikiran Yang tidak pernah lu mau jalani dulu Ya iya gue gak pernah kepikiran lah Seperfeksionis itu lu menjaga semuanya Lu bungkus dengan rapi Kalah juga Kalah Dan sampai sekarang lu kebawa dengan rasa kalah itu Lessonnya Apa ya kan lessonnya Ya nothing is perfect Iya Berusaha gak apa-apa Aku udah tiga kali udah Lepasin Iya Nah sekarang kan dalam perjalanan lu kan mencari sosok pria yang kira-kira bisa mengimbangin kondisi lu nih kan Benar-benar Dan ternyata tidak ketemu Tidak ketemu Tidak ada satupun yang pas Belum sih Mudah-mudahan doain aja deh Tapi berat kan di posisi lu kan Oh berat Orang gak kebayang juga ya maksudnya kayak Orang pikir gampang kalau posisi rosa nyari pasangan Berat Enggak Berat Karena yang dilihat udah bukan rosa yang Rosa yang udah punya Rosa yang harusnya begini ekspektasinya udah tinggi Bener kan Cak? Jadi kayak Enggak Apa ya Enggak Takut enggak sama aja dengan Dengan Dia maunya apa gitu kan Maksudnya kayak rosanya Harus selalu perfect gitu Padahal kan aku juga gak bisa perfect Tapi kan lu menunjukkan perfectionist dalam hidup lu Itu dia Tapi untuk pekerjaan Gitu Atau untuk orang lain Tapi buat diri sendiri gue susah Kayak gue penerima aja Penerima Iya Penerima aja Ini gini Yaudah Berarti gue harus apa gitu Gue Gue nangkep resonansi ya Kayaknya lu pernah berdoa Ma'at Tuhan Lu pernah ngomong Lu akan kasih jiwa lu Apapun itu Supaya anak lu nanti Dapat berkat lah dari Pernah ya Selalu Selalu Pokoknya apa yang gue lakuin Pasti buat Orang-orang yang gue cintain Gue sih gak terlalu peduli Sama diri gue ya Maksudnya kayak Capek atau apa gitu ya Atau misalnya gue lagi gak Gak bisa Tapi misalnya orang tua gue kayak Teh bisa gak gini Bisa Bisa aja dulu Ngomong bisa aja dulu Abis itu baru gue mikir Caranya gimana ya gitu Sama aku juga Tapi itu yang bikin lu jadi besar Itu yang bikin lu besar Cuman kadang-kadang Kita kan butuh Circle yang kuat juga Untuk nge-support kita ya Berarti kan Rizky yang akhirnya menjadi pasangannya Sementara lah Ibaratnya gitu Oh bukan sementara lagi Tapi Rizky nanti akan meningkah Tapi kan ibu tetep Aku kan tetep Hey hey Dia udah pikirin Dia udah pikirin Tapi tetep aku selamanya Sih udah ingin ibu Itu mah pasti Gue percaya Cuman Ngerti karsa Aduh Lu udah pikirin kan Liat Ya gak paksa Baru pikirin sekarang kan Udah lama Cuman mungkin dia gak cerita Gak Dia kan kalo Misalnya nikah kan gak mungkin Juga lebih egois kan Iya Pasti Dan dia juga bukan udah milik lu Yang utuh lah ibaratnya dong Iya Dan suatu hari nanti dia akan menikah dong Iya lah pasti Hal yang lu takut kan Gue takut Menyusahkan Menyusahkan itu apa ya artinya Kan gue juga pasti bakal tua Bakal Gak apa ya Apa namanya Semoga kita kan Semoga sehat Selur sepasti Tapi gue juga gak mau Menyusahkan orang lain sih Gak mau nyusahkan orang lain sih Ini kan anak loh Apalagi ya menyusahkan Anakku sendiri gitu Jadi Gue udah mikirin deh sekarang Oh gue berarti harus punya Asuransi Misalnya Oh gue berarti harus mikirin Berarti Oh tabungan gue ini Misalnya Harus cukup untuk Membiayai gue Sama orang ke gue Misalnya gitu Untuk ini gitu Semua udah gue plot 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 sendiri Ya lu pikirin Supaya tidak menyusahkan Supaya tidak menyusahkan Dan supaya Kalau misalnya gue Tiba-tiba Gak ada Orang itu Mereka juga gak akan susah Gitu Jadi ya Maksudnya kayak Apa ya Gue udah mikirin gitu Oh berarti kalau misalnya gitu Orang tua gue harus Setidaknya Secara finansial Karena mereka udah gak kerja Karena gue harus siapin Ada adik gue Gitu Atau Baren nih Gitu Atau Bahkan kayak yang di rumah Gitu Kerja-kerja Gue udah siapin Lu pikirin semua ya Karena mereka kan Anak-anak sekolahnya Juga dari gue Dan Jadinya gue harus Gue pikirin semuanya Kalau gue harus bikin wasiat Bisa lagi Gue pikir gitu Gue harus bikin wasiat Tapi belum bikin kan Bikin Gue udah bikin Bikin gue Gue selalu Gue gak bikin Gue selalu Ini apa namanya Dia Perbaiki Apa segala macem Gue tamahin Jadi jangan sampai gue gak ada Kehidupan mereka juga jadi Tergoncang gitu Lu mikirin merekanya Iya Gue mikirin merekanya Nanti kalau lu nikah Kalau gue nikah Dia nikah Dia nikah Dia nikah kan dia begini Gak apa Ya gak apa Dia punya istri Pasti lu pikirin kan Iya Pindahnya paling kemana sih Pindahnya di depan rumah kita Pindahnya di depan rumah kita Iya kan Kita gak pernah tau Kita gak pernah tau Lu mikirin dong pasti Mongga-mongga dia ketemu istri Iya Meskipun gue gak Gue gak akan Memfasilitasi dia Misalnya Oh gue beliin Ini kamu siapin Gue pengennya dia juga Bisa berhasil Dengan kakinya dia Gue sebagai orang tua Cuma bisa Kayak mengarahkan Gini-gini Gini-gini Gitu Mengarahkan dari sekarang Tapi yang Akan Apa Menentukan kehidupannya Adalah Dianya sendiri Iya Tapi ki Kalau one day nanti Lu kan Mau gede nih Mau nikah Pastikan adalah Waktu-waktunya Lu udah punya Ketemu pasangan Udah pacaran belum? Udah Udah ya Berarti kan Udah tau ya Cinta-cinta ya One day nih Misalnya Udah yakin lah Sama nih cewek Tapi ibu gak setuju Ibu setuju Ibu setuju-setuju aja Cerita Oh ceritanya Bukan yang sama sekarang Misalnya nanti gitu Misalnya Tiba-tiba gue gak setuju Oh kalau sekarang setuju ibu ya Setuju aja ibu Enggak setuju beneran Apa Cuma buat ngejaga perasaan lu doang Dua-duanya Dua-duanya Kita kembali ke topik Misalnya ibu gak setuju Gimana lu Mungkin Apa ya Ngomong lagi Ah ya bener Harus ngomong lagi sama ibu Ngobrol lagi Iya ngobrol lagi sama ibu Kenapa gitu Alasannya kenapa gitu Ntar resolusinya bagaimana Jadi dia harus ngapain sekarang gitu Banyak juga yang kayak gitu Tapi ibu juga belum tentu bisa jawab Iya belum tentu bisa jawab juga Dia kan jaga perasaan lu juga Dan juga dia kan Nggak mau melangkahin Tuhan ya Tapi kan setiap ibu punya feeling Bener Iya Apalagi anak darah daging ya Dari kandungan gitu Nah Kalau lu di kondisi gitu Lu akan ngomong langsung ke dia Kok gak Ngomong sih kayaknya Kalau memang lu gak setuju Misalnya nanti ya Kita belum Apa namanya Ya mungkin aku akan ngomong Kayak Kalau menurut ibu Ini Iya ngomong baik-baik Gitu Ngomong Kayak kita biasa berdiskusi gitu Soalnya dari kecil juga kita memang terbiasa untuk mendiskusikan apapun Iya Jadi Lebih baik diomongin Jadi Diomongin aja Kenapa ibu gak suka Karena ini Misalnya kata Rizky Tapi kan dia gini Kalau misalnya menurut aku Oh iya bener juga ya Aku harus merubah Perasaan gak suka itu Nah setelah udah ngobrol nih Ternyata ibu argumennya lebih kuat nih You udah cinta Cinta kan emosional Tetep Kalau misalkan udah jodoh yaudah Jalanin aja dulu Kan ini kan sekarang ya Iya Iya kan Kalau misalkan ngomongin Kalau misalkan ngomongin In the future Kalau misalkan aku in the future-nya nih Kalau udah namanya jodoh yaudah jalanin dulu Kalau misalkan it's not working out Bener kata ibu Oke Jadi lu gak buru-buru langsung Dia keras juga Iya kelihatan Tapi itu kan menajamkan Jadi menajamkan si ibu Menajamkan si anak Cuman akhirnya jadi sering Ribut beda pendapat Itu sering Kita jarang ribut Jarang ya Tapi pernah ibu marah ke kamu gak? Dulu Dulu sering Masih kecil Iya masih kecil Galak Kenakalan anak-anak Galak Enggak ibu galak aja in general Gue gak pernah liat dia marah Dulu dulu waktu pas Ini sekarang gak? Waktu marahnya seorang rosa gimana ibu? Gue gak pernah liat dia marah lagi Karena orang kayak dia Gue takut kalau marah Serem 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 gak? Serem 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 Cuk Praktik Coba Kan lu sering bikin itu Apa Animasi Lu visualin nih Lu visualin Calon direktor masa depan kita deh Lu visualin Tapi Gimana ya? Mana nih Gue 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 lu deh Gue lu Oke Becahin gelas Atau apalah Itu apa Enggak Kalau misalkan Nilainya jelek Oh nilainya jelek Ini gue pulang deh Bu ini nilainya segini Bu ini nilainya segini Wajar Asli 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 Dulu pernah di jejelin sambel Mulut lu? Iya Terus Pakai air dingin ini Pure Cak Iya Tapi gak beneran Beneran Karena Akhir-akhirnya Akhir-akhirnya Waktu ke kamar nih Itu lu lagi Dain jadi monster Terus lu ketawa Kita ketakut Lu kesel Lu kesel Gue ngerti Dulu kan Disirau air Dibigil disambel Gue buka pake kayu Enggak Gue buka kayu dia Paling dicubit Sampai biru Biru Oh itu sakit banget lagi Yang kecil-kecil ya Gue benci orang kayak lu Gue pernah lagi Sakit cuy Gue pernah lagi dicubit gitu Gue benci banget Mending Iya Gue juga pernah Bukan sama mamah gue Sama orang lain juga pernah Jadi kalo dipukul gini Sakitnya tuh Ya udah Kalo dicubit kecil gitu Ihh Besok-besok Gue masih Kamu tuh jahat Dulu Soalnya aku gak suka Dia tuh Aku tidak suka dia Membantah Aduh Mago banget Ternyata Iya Mak Mak Iya Karena aku juga gak pernah Membantah sama orang tua Aku dulu juga kalo Aku dimakanain juga Gue juga dicabain Kan dicabain kan Mama aku lebih garak lagi Astagfirullahaladzim Oke Jadi turunan nih ya Jadi pas dia misalnya Ngebantah Aku lagi makan Dia Meninggikan suaranya Gitu kan Tapi Tapi Agak-agak serum ya Agak-agak serum Serius Dia begitu ya Itu aja sambil Kamu lagi makan Dia saksi mata Doh Pernah liat Dulu itu ya Tapi Tapi Cuma Iya Kan masih kecil Iya Apa Cuma digituin doang Kan Gak dijujul-jujulin Ya enggak sih Tapi kan dia Pedas Aku kan gak bisa pedas Ia cuma digituin doang Terus pas lo digituin Nangis dong Nangis Marah Aku gak bisa pedas Soalnya Iya Marah Marah Ngomel dong Enggak Kan gak berani Kalau misalnya Ngomel Gue kasih lagi dong Gue kasih Sama Ayamnya Lu pernah gak Dia Lu Lu kayak Marahin Atau lu sikapin Lu didik Lai Baratnya Terus dia ngelawan Gitu Enggak sih Gak pernah Untuk ya Gak pernah Oh lu gak sebadung gue Kan gue sirap pake air Pernah lu sirap pake air Pernah juga ya kak Gara-gara apa Ya masa gitu-gitu ya Iya Waktu itu pernah Ngumpetin nilai Di tas Oh lu ngumpetin Sitt Nolak-nolaknya dibuka kan Terus udah dibuka Kakak katanya Hari ini ujian Mana ujiannya Biasanya suka dibawa pulang Kan Aku inget nih Aku inget nih Terus abis itu Tiba-tiba Ibu nemu Ya udah kakak Sini dulu gitu Ayo kita makan Atau apa gitu Udah aku dateng-dateng aja Aku dateng aku duduk Kita waktu pas duduk Pak Kertasnya diliatin langsung diguyur Karena lu ngumpetin Iya Karena aku ngumpetin Boho Iya ya Karena bohong ya Iya lah Karena udah bohong Karena dia ngumpetin Emang jelek banget nilainya Udah jelek Bohong lagi Jadi lu mau didik dia Iya lah Bukan senang-menang Karena Tapi lu masih aman Si Ramair sih Masih aman Cambul masih aman Pernah disuruh tidur di pos Iya Iya Pernah disuruh tidur di pos Yes Sama tidur di tangga Waktu itu yang ditanggap For no reason Kenapa ya Pak? Rosa uncensored Oke Coba kenapa For no reason Dia suruh lu tidur di tangga Kita dulu tuh Di rumah yang dulu nih Aku masih inget Karena ini aneh banget ini Sampai sekarang ini Aku masih Pertanyaan Coba tanya sama nyokap lu sekalian Aku udah sering nanyain Dia gak bisa jawab Gue bantuin Apa-apa lucu aja gitu Coba cerita dulu Cerita Biar gue ngerti dulu Biar gue bisa bantuin Jadi kita lagi nonton nih Sekitar jam 10 Malam ya Jam 11 Iya malam Let's say 10.46 deh Juli 13.2014 Dia inget lagi Yes Terus habis itu Kita lagi nonton Film Thriller Thriller Gatau imu Kebawa emosi sama film itu Tau-tau aku selalu Keluar Hah? Iya serius Serius-serius Sumpah-sumpah Kita lagi nonton berdua Keluar Iya Dari kamar Dari kamar Dari kamar Dari kamar aku ya Kak? Iya Dari kamar ribu Iya padahal tadinya Balik-balik aja kita ketemu Lu umur berapa? Dari tahun 2014 14 14 itu berarti Yalah kurang lebih 7 tahun 7 tahun Dia berdiri Iya Keluar Iya Pas begitu Terus lu gimana? Aku nanya kayak Aku ngapain? Kenapa? Kenapa bu? Iya kenapa Terus Keluar aja gitu Keluar aja? Iya Waktu pas aku gini PAK Pintunya ditutup Dia keluar? Eh lu keluar Ya dia keluar Terus tidur di tangga? Terus tidur di tangga? Enggak aku yang bilang Aku yang bilang sendiri Yaudah aku tidur di tangga Udah akhirnya aku tidur di tangga Terus dia jawab apa? Ibu? Aku rasanya sih dia ketawa di kamar Saiko Saiko Eh coba lu ceritain dulu Lu jangan gitu juga dong Kalau lu tiba-tiba keluar Lu apa sih? Iya lu lupa Waktu itu Aku tuh suka kebawa-bawa film Iya tapi lu gak tiba-tiba keluar gitu kan Gak gitu Itu anak lu tujuh tahun cuy Lu jangan mentah-mentah lu lahirin dia Lu bisa bikin Kenapa ya kak? Saiko tes-saiko tes gak jelas gitu Kenapa sih? Aku gak tau Pokoknya Eh tapi aku belum suka bawa film Aku dulu pernah Apa namanya Nonton film Film itu Si ceweknya itu karakternya Pake poni Terus aku tiba-tiba ngambil gunting Aku poniin Bener Iya kan kak? Iya Udah gitu ngerapi lagi Aku ngeliat ke ibu Besoknya aku pamit sekolah kan Ibu aku Bentuknya kayak grafik saham gak? Iya Kayak grafik saham kan? Dan naik-naik gitu Iya Berarti agak-agak kureng juga ibu ya Kadang-kadang ya Kalian tuh agak unik ya Tapi ibu kalau depresi ya Kalau lagi sorpres gitu Hal terkonyol yang menurut lu Ini ibu ngapain sih itu Ada gak? Ya itu salah satunya Itu salah satu ya Itu yang paling Ya bukan paling keras sih Itu yang paling aneh Iya gue sih gak mau sih punya ibu dia Agak aneh sih Karena dia udah gak bisa menelak nasi Gak mungkin juga ya Nah kalau misalnya momen terendahnya ibu ada dimana lu pas liat? Nah ada di film ini deh kayaknya Udah mulai nangis-nangis tuh ya sampe ingusnya tuh kemana-mana Berarti kalau nangisnya begini masih aman Menangisnya begini masih aman Kalau ada ingusnya kemana-mana Serius lu? Serius lu? Serius lu? Ibu mungkin gak ngeliat Ibu mungkin gak ngeliat Tapi aku dia sendiri nih Caca bener Caca Akunya juga nangis Kita gak liat ya Akunya juga nangis Karena liat ingusnya Oh jadi lu nangis mau ketawa liat ingusnya Iya Jadi ingusnya tuh udah turun-turun wak Iya ugly cry gitu loh Sampai ugly cry Aku juga bingung kenapa Sedih Kok bisa sampe segini gitu Pulang-pulang kok bisa sampe segini Tapi ingusnya turun-turun Berset Bagaimana tadi? Anjir Kocak banget lu Caca Ingus lu sampe ke bawah-bawah Caca Iya Itu baru pulang itu Ini urusan cinta kayaknya ya Oh putus Mungkin Tapi dia belum mau ceritain Sampai kayak 2 tahun ke depan Cuma nangis aja Nah gue tuh cerita Setelah 2 tahun ke depannya Baru gue cerita Iya Pasti ada gue Nah ini tuh harus Bertahun-tahun dulu Kenapa lu tahan selama itu sih Iya Lu gak ngerasa fair aja gitu ya Cerita ke dia Kasian lah Ngapain Sama kayaknya gak pas gitu ya Jadi kalau percintaan dulu Lu cerita ke siapa Caca Gak ada Gak ada bener-bener sendiri ya Ih berat ya jadi Ini single parent itu ya Karang gue cuma ngobrol sendiri di kamar Iya Aku ngintip gitu ngomongnya sama tembok Enggak 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 Jadi ini All the journey kan dituangkan di dalam film ini Jadi di film ini tuh nyanyi-nyanyi pasti ada ya Kalau aku yakin banget banyak banget yang pengen nyanyi-nyanyi Merasakan situasi konser gitu ini karena ini kan basicnya ada konsernya latarnya gitu Jadi yang belum pernah datang ke konser aku mungkin yang di luar kota ya Ini saatnya sih ngerasain vibe konser karena gue disitu ngasih banyak lagu Orang juga bisa nyanyi-nyanyi bareng di bioskop Tapi lebih jauh dari itu sebetulnya cerita tentang bahwa seseorang yang lo liat sukses atau apa tuh Enggak semudah itu hidupnya Jadi gue pengen share bahwa kita yang keliatannya di sosial media keren apa sebetulnya ya hidupnya sama aja sih sama yang lain Pasti mereka punya masalah masing-masing terus udah gitu Dan mudah-mudahan untuk semua yang di luar sana wanita-wanita yang bekerja harus tetap semangat Terus buat keluarga terus buat apa namanya yang ibu single parent juga semangat Dan buat apa namanya anak-anak yang memang dibesarkan oleh ibu tunggal atau ayah tunggal gitu Harus tetap semangat dan harus tetap sayang sama orang tua Iya itu pesan yang lo pengen sampaikan Dari film ini Oke Untuk rezeki Untuk rezeki aku mau bilang terima kasih Karena Udah sabar banget Sabar banget Udah gak disuruh keluar lagi Udah jadi apa ya kayak buat aku tuh kamu perfect gitu sempurna bukan bukan dari nilai atau bukan dari ini tapi kepribadiannya mau mau dengerin omongannya ibu mau memaklumi ibu gitu mau berjuang bersama-sama gitu sama ibu Dan selalu apa namanya Kakak selalu mengutamakan ibu meskipun gimana-gimana ibu lagi apa kakak selalu ngelihat kondisi ibu lagi apa gitu untuk ngomong sesuatu tuh kakak selalu melihat gitu ibu sangat appreciate Terima kasih ibu tahu banget apalagi anak-anak remaja gitu gak mudah jadi kakak gitu Jadi ibu mau bilang makasih Alhamdulillah maaf Allah dikasih Pak Putra yang seperti ini Tau lah Ini harapannya buat ibu ke depan Ini kepengennya ibu gimana Mungkin aku sekarang sih bersyukur banget ya gue Aku pengen banget bilang makasih sama ibu tapi aku gak tahu cara ekspresinya gimana Karena makasih itu cuman apa ya menurut aku cuman kata yang sampe situ aja gitu Aku mau gimana lagi bilang makasih sama ibu Biar waktu nanti yang ngomong kan Iya Aku kan selalu ada disini buat ibu Iya Always kan Iya Laki tuh emang gitu ya Kalo ngucapin tuh berbahasa emang lebih berat daripada berbuat Iya Ibu dan anak yang luar biasa Jangan lupa saksikan nanti All Access 25 Shining Years Ordiva, Rosa, and The Rising Star Amin Tengah Sabtu Agustus di semua bioskop-bioskop Pesayangan mantan Anda Yes Yes